Hai baik kita lanjutkan catatan kita masih di modul elektrostatik kita masuk di segmen untuk potensial listrik jadi kita setelah membahas hukum kulom hukum gaus kita masuk ke potensial listrik sebagai berikut untuk potensial listrik sebelumnya untuk menghubungkan dengan materi sebelumnya kita sudah menunjukkan untuk del cross e atau crawl dari medan e sama dengan nol karena medan potensi medan irotasional maksudnya del cross e nya sama dengan nol maka dia medan irotasional maka ini akan sama dengan minus del v nah dimana eh seperti yang sudah kita bahas juga di gravity ketika kita punya eh medan irotasional atau del cross e sama dengan nol maka kita akan punya hubungan antara medan listrik e dan suatu potensial skalar sebagai bentuk yang seperti ini kemudian untuk e-nya sendiri juga sudah dijelaskan sebagai bentuknya seperti ini maka ketika kita punya e dan juga hubungan e sama dengan minus del v maka kita bisa mendapatkan nilai v atau potensial listriknya adalah bentuk setiap seperti ini jadi perlu kita ingat lagi bahan kuliah sebelumnya terkait dengan nilai potensial pada titik tertentu jadi potensial pada titik P dulu misalkan kita punya diberikan oleh nilai potensial pada titik tertentu yaitu titik P maka disini potensialnya P ini sama dengan integral dari tak hingga nilai potensial sampai P dari f.ds nah sedangkan kalau bentuk kita maka V atau potensial listrik kita itu dari satu muatan dapat kita tuliskan juga sebagai bentuk seperti ini P nya ini kita gunakan V nah P nya ini pada posisi R ini sama dengan ini negatif karena ini negatif atau sebelumnya juga sama sama saja konvensinya negatif atau positif ya tergantung konvensi yang digunakan pada konteks ini ini negatif kemudian itu adalah dari origin sampai R kalau disini integral dari tak hingga sampai P ini e.dl disini f.ds jadi kurang lebih mirip bentuknya sudah kita dapatkan hanya saja ini kita memerlukan pengaturan untuk referensi titiknya pada tak hingga karena originnya ini kita gunakan sebagai standar titik referensi atau referensi baku dari titik yang mana kita setujui sebelumnya dimana V dapat bergantung hanya pada titik R nah ini sebutnya potensial jadi kalau misalkan all titik origin negara tak hingga maka bentuknya akan mirip seperti ini hanya mungkin berbeda negatif seperti konvensi yang sudah kita jelaskan tadi jadi kalau misalkan kita set ininya dari tak hingga pada titik R itu misalnya disini nah maka titik PI P atau titik R pada titik R nya itu disini nah kita harus berdiri titik tak hingga kesini sama seperti bentuk persamaan jadi dari hukum gaus untuk medan di luar misalkan ini bola kita punya bentuk seperti ini maka potensial listriknya ini kita akan mendapatkan 1 per 4 PI epsilon 0 Q per R ini untuk potensial listriknya nah kemudian selanjutnya kita kenal juga ada istilahnya beda potensial atau potensial difference antara 2 titik A dan B nah kalau disini tadi kita sebutnya sebagai potensial disini kita kenal beda potensial antara titik A dan B ini dinyatakan sebagai V pada titik B dikurangi V pada titik A ini sama dengan masing masing PB kita jabarkan dikurangi minus jadi ditambah ini untuk titik A nya maka kita akan mendapatkan bentuk integral seperti ini jadi sama dengan kalau digabungkan menjadi negatif integral dari A ke B E dot DL jadi V pada titik B dikurangi V pada titik A sama dengan minus integral dari A sampai B untuk E dot DL ini untuk beda potensial satuan potensial listrik jadi satuan untuk potensial force atau gaya itu diukur dalam Newton dan muatan dalam coulomb maka median listrik adalah Newton per coulomb kemudian potensial diukur dalam Newton meter per coulomb atau Joule per coulomb sedangkan Joule per coulomb itu disebut juga sebagai volt jadi potensial volt catatan lain potensial juga mengikuti prinsip superposisi baik itu untuk gaya coulomb, median listrik, dan potensial listrik nah sama seperti yang kita pelajari di grafiti kita juga bisa menunjukkan hubungan untuk gaya coulomb, kemudian median listrik, potensial listrik, dan dengan kerja yang dilakukan oke jadi kurang lebih kita punya hubungan seperti ini meskipun kalau di buku teks secara umum kita nanti akan punya diagram yang lain di buku teks ya di Griffith yaitu menghubungkan antara E, V, dan juga R Rho Rho, disitu maksudnya adalah muatan atau muatan volume nah kita coba lihat bentuknya ya jadi potensial listrik dari suatu distribusi muatan yang terlokalisasi jadi sebelumnya kita punya bentuk yang seperti ini ini antara 2 titik kemudian antara muatan-muatan discrete jadi ini sebelumnya hanya ada 1 muatan ini beberapa muatan sedangkan ini adalah pada distribusi muatan pada suatu volume misalkan nah ini potensialnya bagaimana secara umum potensial pada suatu titik muatan Q disebutkan sebagai bentuk ini V fungsi R sama dengan 1 per 4 P epsilon 0 dikali Q per R dimana R adalah jarang antara Q ke R jadi kalau misalkan seperposisi penjumlahan dari banyaknya muatan ini maka potensialnya kita adalah koleksi dari muatan-muatan tersebut sebagai V fungsi R sama dengan 1 per 4 P epsilon 0 dikali sigma Q i per R i dari i sama dengan 1 sampai n jadi ini bedanya Q per R nya jadi Q i per R i sedangkan untuk distribusi yang kontinus maka sigma itu nanti menjadi integral ya ini seperti ini jadi bentuk ini menjadi integral se-per R D Q jadi sigma Q i per R i nya ini menjadi integral se-per R D Q nah untuk volume muatan maka potensialnya menjadi 1 per 4 P epsilon 0 dikali Rho fungsi R aksen per R dikali D atau aksen nah kemudian kita juga bisa menunjukkan selain untuk volume muatan seperti ini kita juga bisa menunjukkan untuk volume pada distribusi garis atau lintasan atau kawat kemudian juga bisa menunjukkan untuk muatan pada distribusi permukaan surface charge oke nah sebelumnya dari persamaan-persamaan yang sudah kita tunjukkan maka kita bisa mendapatkan hubungan untuk Rho atau muatan volume dengan E bahkan dengan V demikian juga untuk V dengan E nah ini ada persamaan yang menghubungkan E dengan Rho ini juga sebaliknya kemudian ini adalah V dengan E dan juga sebaliknya kemudian Rho dengan V dan juga sebaliknya nah kita coba ulang lagi untuk beda potensial jadi kalau di konteks giga besikan mungkin kita coba buat ilustrasi misalkan kita punya suatu permukaan kemudian ini kondisi di bawah permukaan misalkan ada suatu benda nah suatu benda itu misalkan bola begitu kemudian disini ada titik A dan B maka kita juga bisa menentukan potensial pada titik A dan potensial pada titik B dari benda yang kita asumsikan memiliki muatan listrik nah disini nanti kita perlu set up atau penjelasan yang lebih jauh untuk menghitung beda potensial ini kemudian ini tadi juga bentuk yang sama kalau misalkan kita punya potensial difference atau beda potensial antara A dan B kita bisa menghitung seperti ini di ilustrasi yang lainnya adalah perhitungan sederhana dari beda potensial untuk perpindahan elektron suatu atom dari orbit A ke B dan juga sebaliknya misalkan kita punya orbit A dan orbit B kalau misalkan ada perpindahan elektron dari A ke B atau juga sebaliknya kita juga bisa menghitung nilai beda potensialnya nah tentu saja kita perlu menghitung potensial pada posisi A dan juga potensial pada posisi B nah ini berkaitan dengan adanya misalkan ini proton, muatan positif dan juga elektron pada jari-jari tertentu misalkan kita punya jari-jari A dan jari-jari B nilainya sekian dan muatan Q ini adalah seperti ini maka kita bisa menghitung nilai V A dan juga bisa menghitung nilai V B dalam satuan V nah untuk mendapatkan beda potensial delta V A, B kita bisa menghitung V B kurangi V A dan juga sebaliknya pun kita bisa hitung delta V B A sama dengan V A dikurangi V B jadi kita bisa mendapatkan nilainya masing-masing untuk delta V A B dan delta V B A oke, sementara demikian untuk ilustrasi ini semoga bermanfaat dan kita jumpa video selanjutnya terima kasih